Wanita diduga korban penipuan asuransi menangis ngaku uang puluhan juta raib. Viral seorang wanita datangi salah satu perusahaan asuransi menangis karena diduga jadi korban penipuan. Ia mengaku sebagai nasabah asuransi aksa mandiri kesal karena uangnya puluhan juta raib setelah mengikuti asuransi tersebut. Bersama suaminya, wanita tersebut meminta penjelasan dan pertanggung jawaban dari petugas bank terkait uangnya tersebut. Saya udah dari pagi, bapak bisa bayangin uang saya dirampok. Saya cuma mau minta uang saya itu aja, teriaknya sambil menangis. Wanita tersebut mengaku sudah lima bulan digantung tanpa penjelasan dari pihak asuransi aksa mandiri. Kenapa saya tuh didimin aja, gak ada penyelesaian udah gitu aja, saya kayak orang gila disini, ungkapnya lagi. Suami yang merekam kejadian tersebut mengatakan bahwa sebelumnya sempat meminta penjelasan CS Bank BUMN tersebut. Customer service tersebut marah lantaran suami dari wanita itu merekam kejadian dan mengancam akan melaporkan ke polisi.